Nah, Sukabumi 21 Mei 2023, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Cikakak, Teruskan pengolohan Umar Sinaga. Umar Sinaga, Ketua Pimpinan Anak Cabang atau PAC Partai Gerindra Kecamatan Cikakak dan pengurusnya, membatalkan rencana aksi demo kepada Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, yang dimana aksi tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Mei 2023 nanti. Hal tersebut dikarenakan adanya kekeliruan dan salah menafsirkan antara PAC Kecamatan Cikakak dengan DPC Kabupaten Sukabumi atas keputusan dalam pencalegan, khususnya Umar Sinaga. Umar memberikan peryataan permohonan maaf atas tindakannya tersebut kepada Partai Gerindra dan masyarakat Sukabumi, karena telah membuat gaduh atas rencananya itu, khususnya kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, pada minggu, 21 Mei 2023, di kantor Partai Gerindra Cibadak. Sebelum melakukan pernyataan, Umar menyebut, telah dilakukan pembahasan internal dengan DPC, dan mendapatkan penjelasan terkait hal ini, sehingga beliau memahami dan akan membatalkan rencana aksi tersebut. Isu akan adanya aksi atau pembinaan seperti yang dijelaskan pembinaan kami. Malam ini kami membalikasi, berdoa maaf kepada Bapak Yudha Sukabaran, 22 Mei 2023 dan kami membatalkan aksi yang akan direcarakan pada selasa 23 Mei 2023. Tadi di masalah internal kami sudah, mohon maaf, saya beribadi saya juga, berbicara dengan Partai Gerindra, Sifatisan Gerindra, dan para pelakuan, juga masyarakat suku bumi yang merasa rusih dengan isu ini yang sudah kemarin, terbicara cepat ulas di Karangkuri. Sekali lagi, kami dari atas nama aksi, dan kami juga kader Gerindra, kami memohon maaf, terutama ke Bapak Yudha Sukabaran, dan kami sudah membutuhi pernyataan tersebut di dalam surat aksi yang, malam ini surat pernyataan. Suratnya Pak? Suratnya Pak? Suratnya Pak? Suratnya Pak? Suratnya Pak? Halo, beng terus. Pak Umar bisa dibacakan pernyataannya seperti apa ya? Resilirisnya surat pernyataan klarifikasi. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023, pukul 21.40 WIB, bertepat di kantor DPJ Pakai Gerindra, tahun 20 Mei, saya, Umar Sinaga, menyatakan, pertama, menyatakan bersalah atas tubuhan yang saya sampaikan kepada terhadap aksi terhadap Bapak Yudha Sukabaran. Yang kedua, saya mencabung permintaan mundur Bapak Yudha Sukabaran sebagai ketua DPJ Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Yudha Sukabaran dan DPJ Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi. Yang keempat, saya menyatakan, berjalan aksi terhadap Partai Gerindra pada hari semasa tanggal 23 Mei 2023 dibatalkan. Yang kelima, saya akan tetap soil bersama Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi untuk memenangkan Prawo Presiden dan Pilek 2004 dari Partai Gerindra. Yang keempat, saya akan tunduk dan taat kepada keputusan DPJ Partai Gerindra. Selepas itu, Ketua DPJ Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukabaran mengatakan, Umar juga mengakui kesalahannya, bahwasannya sebetulnya, hal ini tidak bisa keranah publik, karena bisa memicu, dan yang kedua, sebetulnya ini ranahnya partai, urusan mengenai pencalegian itu hasil keputusan partai. Nah, ini memang hal ini memang disampaikan melalui surat aksi. Tapi, Allah Tuhan juga mengakui kesalahannya, bahwa ini sebetulnya tidak bisa dikumpulkan. Karena ini bisa memicu. Terus yang kedua, memang ini sebetulnya ranahnya, hanya dikenal matahai. Dan urusan-urusan mengenai pencalegian itu kan hasil keputusan partai. Di dalam ADALT-nya, di dalam sumpah kader Partai Gerindra, jelas dinyatakan, setiap kader Gerindra harus tunduk dan taat, dan hadap keputusan partai. Ini yang harus dikumpulkan. Pastinya, BD Partai Gerindra, BD Partai Gerindra, seperti bikinan saya, mobil ada keputusan dari bikinan-bibinan berkini saya, kita harus menjalankan. Dan itu sudah tidak bisa ada, apa namanya, hal yang berlalu, ini yang berbatai, Partai Gerindra, yang berkumpulkan. Partai Gerindra ini kan, intinya tidak mau, ada konflik apapun, lebih ingin kerja, 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 untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk sukabungi. Lebih luar biasa, maksudnya juga untuk bangsa dan rakyat. Lanjutnya, Yuda mengatakan, bahwa bacalat yang mendaftar ke Gerindra hampir 70 orang, berarti ada beberapa orang yang tidak bisa masuk kepada pencalegian, karena ketentuannya hanya 50 orang saja. Kalau saya sampaikan, kalau memang Partai Gerindra ini, yang menendaftar ini, untuk pencalegian 2024 ini, mempunyai daripada 50. Jadi hampir 70, yang mendaftar di Gerindra, berarti ada beberapa orang, yang tidak bisa masuk di dalam pencalegian. Karena ketentuannya hanya 50, dari 70 yang mendaftar, berarti ada 20, yang tidak bisa dimasukkan di dalam kontestasi pencalegian. Jadi memang, kita pun juga inginnya semuanya ikut, tapi kan aturan yang menatur itu. Jadi kita harus tutup datang, berada apa-apa. Sebelumnya, sejumlah relawan dan pengurus pimpinan anak cabang Partai Gerindra, mendesak Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yuda Sukmagara, untuk mundur dari jabatannya. Mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa, di kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, pada selasa 23 Mei 2023 mendatang. Dari selebaran surat pemberitahuan aksi, diketahui akan diikuti dengan estimasi masa 5.000 hingga 7.000 orang.